Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Dalam kesempatan kali ini Saya kedatangan alat ribol ya Alat riboling Modelnya RB01 BGA riboling Nah di dalam box ini Terdapat beberapa item Coba kita cek aja ya teman-teman Nah ini dia Ini ada bantalan ya Bantalan IC nya nanti Yang akan kita gunakan Ini plat cetakannya Nah plat ini ada magnetnya ya teman-teman Nah ini stencilnya ya Ada pilihan beberapa Untuk model IC BGA Mungkin nanti saya akan Banyak menggunakan di BGA 153 Atau 169 ya teman-teman Nah untuk cetakan kaki ini Nanti Kita coba Praktekkan ya teman-teman Untuk menggunakannya Nah ini dia Untuk IC EMMC Ya Ini saya copot dari Mainboard TV ya teman-teman Jadi IC ini banyak Ditemukan nanti di Mainboard TV Android atau smart ya Ini dia Dan juga nanti Mungkin teman-teman bisa gunakan Untuk dalam memperbaiki handphone Nah disini Saya coba Praktekkan Untuk ribolnya ya Nah ini IC ini sudah saya Lepas dari mainboard TV ya teman-teman Jadi kalau kita lepas IC IC ini Maka kaki atau pinnya Akan rusak Jadi dengan alat ini Kita coba mencetak ulang Gitu teman-teman Oke sekarang Saya coba Bersihkan ya Untuk Pin atau kaki IC ini yang rusak Saya bersihkan dulu dengan Solder wig Kita rapikan ya teman-teman Kita coba Bersihkan Dan nanti kita coba Cek ya Oke ini dia Kalau kita lihat masih ada yang Kurang kena ya Kurang rapi Kita coba Rapikan lagi Nah sekarang Sudah lebih rapi ya Kita bersihkan lagi Oke kita sekarang Coba ambil Cetakannya Ini dia platnya ya teman-teman Nah Saya perlu menggunakan Bantalan ini ya teman-teman Karena Ice nya begitu tipis ya Jadi untuk bawaannya Ini ada dua ya teman-teman Dikasih dua bantalan Jadi saya tambahin Saya buat sendiri Agar Pas Di permukaannya Jadi nanti Tebal tipisnya IC ini Kita Atur Sesuai dengan Bantalannya nanti ya teman-teman Saya coba pakai Tiga bantalannya Jadi kalau Saya pakai tiga itu Pas Nah di permukaannya Kalau dua dia Masih kurang Masih ke dalam Posisi IC nya Oke ini dia ya Tampak lebih dekat Kita pilih yang BGA 153 ya teman-teman Mungkin hampir sama aja 169 dan 153 Kita cocokkan Kita paskan Posisinya ya Jika sudah pas Sekarang kita Ambil pasta timanya Lalu kita ratakan Dicetakan Sampai benar-benar Rata ya teman-teman Semua pinnya Semua pinnya Kena Pasta timah Jika sudah kena semua Mari kita Rapikan Oke cukup Kita cek Kita lihat Kalau semua Kalau semua sudah kena Dan sekarang Kita coba Panasin Dengan blower Untuk blowernya Anginnya Lembut aja Teman-teman ya Perlahan ya Teman-teman Oke sudah Sudah jadi ya Teman-teman Nah Cukup mudah ya Teman-teman Ini dia Hasilnya Sekarang Kita coba Angkat Kita lepaskan dulu ya Oke Kita bersihkan IC-nya Setelah dibersihkan Kita coba cek ya Untuk Pin kakinya Apakah Ada yang kena Atau yang kurang rapi Atau yang Terhubung Ini dia Hasilnya Teman-teman Oke Hasilnya cukup Bagus ya Teman-teman Oke Dan nanti Teman-teman Saya coba Flash IC ini Mungkin nanti Di video Yang akan datang Teman-teman Saya coba Upload Saya press Dengan menggunakan RT809H Mungkin ini saja dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih